Bukan sulap, bukan sihir, teng-ting-tong. Sekarang siapa aja bisa ng-live. Nggak perlu TV lagi, nggak perlu antena. Semuanya sekarang serba live. Apa-apa live. Makanya jangan heran kalau muncul deretan seleb TikTok atau Instagram yang terkenal gara-gara live-nya. Misalnya aja nih, Kak Jill Gordon. Mayden, Bunda Korla, atau yang belakangan ngajak join live, Dilan KW alias Alif. Mereka semua punya persona masing-masing, punya cara masing-masing untuk meraih penonton mereka. Heran gue, sampai ada yang nge-challenge diri sendiri. Kayak gini nih, masuk ke lumpur 24 jam, bahkan pakai air panas, supaya jadi lumpur panas. Ada lagi, kasur gempa. Kayak gini nih, jadi kalau dia dikasih gift, kasurnya goyang gitu. Ya, literally kayak gempa. Terus, challenge untuk siapa aja yang bikin ketawa, bakal dikasih hadiah. Pada berani-berani nggak sih orang-orang sekarang? Gue bisa bilang, ini adalah dunia kreatif. Atau, segitunya banget pengen eksis di media sosial. Buat apa sih live? Eh, ya mungkin aja nyari temen. Pengen tenor? Atau karena ada uang dibalik semua ini? Dilansir dari TikTok, live merupakan salah satu menu yang disediakan TikTok. TikTok live mengizinkan pengguna dan kreator untuk berinteraksi dalam waktu nyata. Syarat live TikTok, pengguna memiliki minimum seribu followers. Pengguna wajib berusia 16 tahun ke atas. aplikasi TikTok harus update ke versi terbaru. Pemberi dan penerima gift diwajibkan minimal 18 tahun ke atas. Cara live? Simpelnya sih, cuma tinggal buka aplikasi TikTok dan tekan go live. Tapi, supaya banyak penonton dan banjir followers, kamu bisa milih waktu yang tepat. Serta ngatur durasi live-nya. Biasanya sih, live 3-5 jam dan terus-menerus bikin konten. Nah, cara ini tuh efektif banget. Buat tambah teman, followers, dan engagement. Sekarang, siapa sih yang gak punya TikTok? Semua informasi kayaknya bisa didapetin di TikTok. Nih, gue kasih tau, pengguna TikTok di Indonesia aja mencapai 99,1 juta akun. Jumlah ini bikin Indonesia berada di urutan kedua setelah Amerika. Rata-rata, pengguna menghabiskan waktu di TikTok sebanyak 23,1 jam per bulan. Mantep ya! Segitu banyaknya orang menikmati TikTok, wajar aja demam TikTok live kini menggema. Pasti menawarkan cuan dan eksistensi. Pesan gue sih cuma satu, jadi kreator ataupun penikmat yang asik ya. Jangan lupa join live-nya ya. Bener-bener belum tuh, kayak Dylan KW. Oke, Genpeople. Udah nonton sampe sini, tapi kok masih belum subscribe? Subscribe dong! Jangan lupa juga untuk klik loncengnya supaya tetap update video-video keren lainnya dari Genpi.co. Terus, like, share, dan jangan lupa buat komen di video ini. Kalian tuh TikTokers yang kayak gimana sih? Oh iya, supaya kalian keep up to date seputar berita-berita terkini, download aplikasi Genpi.co yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store. Genpi.co Terima kasih telah menonton!